Hai kenapa karena kita berada dalam satu komunitas dakwah ekonomi syariah itu adalah kalau kita telah beli bersih di ngardoyoso karang aja kalau kita itu menjadi satu masih bersama kemisokan kita sudah menjauh channel apa namanya sampai eh temen-temen harus itu adalah bagian dari tim atau yang kelompok ke-3 ya tadi mbak aneh ya awalnya kan banter-banteran gitu ya nah kemudian ini dari tim luk karena kita ada satu kelompok maka bersama-sama ya makanya ini kunci yang kedua nah kunci yang ketiga itu adalah kata yang sering sampaikan di setiap kesempatan dan dimengapun itu adalah kata samikna wa'atokna jadi kita itu taat pada ya aku dengar dan aku patuhi samikna wa'atokna aku dengar dan aku patuh apapun tugas yang diberikan oleh lembaga yang diamanahkan pada kita tugas kita adalah samikna wa'atokna dan itu insyaallah kalau tiga poin ini itu kita kita pegang kuat menjadi keyword kita itu insyaallah kita akan ya bersama-sama nanti akan maju di 2023 ini jelas tantangan kita sudah cukup berat ya cukup berapa kita sedang dihadapkan pada operasi yang nanti akan yang diawasi oleh OJK ini ya temen-temen tanggal berapa itu bagus yang mau berat ke Jakarta itu tanggal 7 ini bagian dari upahnya karena kita melihat andatkan operasi itu betul-betul dibawah pengawasan OJK ibarat kata kata Mas Ervin tadi sudah ngobrol dengan temennya yang dibawah konvensional itu wah kosong masingguhnya artinya mungkin kita nanti betul-betul butuh perjuangan di 2023 itu pengawas dan pengurus serta temen-temen semuanya harusnya tak kalah ya apa namanya terjadi perubahan yang begitu cepat dalam regulasi maupun dalam perubahan budaya di tengah-tengah masyarakat maka mudah-mudahan nanti di awal tahun kita bisa belajar tentang buka yang enggak terbaik sehingga tahun nanti mau menghadirkan siapa yang ahli buka gitu jadi di awal kemarin kami sampaikan usaha Allah Desember ini akan jadi momentum bagi tim sama diri untuk menata di 2023 perang apapun yang nanti diamanahkan kita akan menjadi suatu yang memang harus kita membantu tapi dari saya terima kasih saya mohon maaf apabila amanah yang diberikan saya dari pengurus Pak Toto dan teman-teman untuk melakukan kegiatan ini selama tiga hari mempersiapkan dengan teman-teman yang 20 orang tinggal 19 ini ada kurang dan sama untuk bisa dimakan karena ini menjadi apa diusaha mandiri menjadi sesuatu banget bagi saya yang selama ini mungkin kalau saya ngomong itu dibalik meja selama dua hari full kemarin berdiri selalu berdiri begitu terima kasih dan nggak perlu khawatir karena nanti ternyata terakhir nanti kalau nggak salah itu nanti mau dikasih upload ya mas rumah ya mau dikasih upload cuma saya nggak tahu ada isinya atau tidak mudah-mudahan ada isinya ya mudah-mudahan itu saya serahkan pada Mbak Uftar nanti ditutup dulu kalau nanti bagian Mbak Uftar paling terakhir terima kasih dari saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih